Intro 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 Hi! Balik lagi bersama aku Lesnya Sindia Kali ini aku mau tutorial makeup Kalian pasti tau yang kayak Girl crush Pokoknya yang kalian bisa liat kayak WCCO yang karismatik gitu-gitu lah Tapi lebih soft Dan Korean style Nah sebelumnya kalian bisa Subscribe aku dulu Supaya kalian bisa tau ada info-info menarik Dari aku Seperti beauty dan juga games So gimana lagi tanya? Stay good Nah jadi sebelumnya aku mau curhat dulu Karena aku baru aja Sudah datang bulan dan sekarang Liat Ada jerawat gede-gede disini Karena emang ini biasa Kalo bagian hormon aku tuh Stres mah numpuk di bagian bawah sini Nah untuk itu aku mau pake Produk-produknya Skylight Whitening Mereka keluarin produk baru Yaitu adalah Essence Toner Jadi mereka punya toner Jadi sekarang Nah karena aku lagi jerawatan Aku pake yang Paket Agnes series Jadi ini rangkaian serisnya Scarlet Whitening Nah aku udah pake Facial Wash nya Seperti yang kalian tau aku pake juga Special Wash seperti itu Nah aku mau lebih ke highlight Produk barunya mereka Yaitu Essence Toner nya Untuk Essence Toner nya sendiri Packaging nya kalian bisa lihat sendiri Scarlet Whitening tuh Memang mereka punya Kiri khas sendiri Soal packaging Dan tekstur Jadi mereka suka nambahin Sesuatu yang kayak Lucu-lucu Imut-imut gitu ke dalam teksturnya Kayak ini nih Betul kan ya Tengok-tengok gitu Kayak jelly sih aku liat Tapi tekstur Dari toner nya ini cair Menarik banget kan Si toner nya ini tuh Teksturnya tuh cair Bener-bener kayak air teksturnya Jadi kalian bisa pake yang sebagai Essence juga Yang kalian pasti tau lah Yang cara aku pake toner itu Yang ditempel gitu Nah itu tuh fungsinya banyak banget ya Itu maksimalin Kinerja dari toner nya Nah si Scarlet Whitening ini tuh Friendly banget sama teknik itu Karena ini aku mau dijadikan base makeup aja Jadi aku pakenya bakal di Tangan gini Oke sudah Setelah itu ditepuk-tepuk aja Jadi Scarlet Whitening ini produknya semuanya tuh Ngelada yang bobo aneh Kalian pasti kayak tau nih Yang udah lama banget ikutin aku Aku tuh gak suka sama produk-produk yang baunya aneh Atau yang baunya bedak banget gitu lah Kalian pasti ngerti kan maksudnya gimana Nah kalo untuk Scarlet Whitening itu Dia gak ada bau yang sama sekali sepertinya Nah ini tuh pas dipake Dia ada efek seger-segernya gitu Jadi agak dingin di wajah Tapi dinginnya tuh gak lebay gitu Jadi bukan yang kayak mint atau yang lebih kepedes Bukan Tapi lebih kayak seger aja gitu Jadi lebih fresh kulit kita Jadi acne series toner ini Manfaatnya banyak banget Yang pertama itu Dia mengandung zinc yang Meredakan dan mengatasi merah-merah di wajah Akibat jerawat Ini kalo misalnya kalian jerawatan itu pasti ada muncul Ruang-ruang gitu kan sebelumnya Dan itu sakit banget bukak gitu Nah itu tuh bisa diatasi sama produk ini Lalu selanjutnya ada kandungan green tea water Tea tea water Yang sifatnya anti mikroba Dan mampu mengobati jerawat Lalu ada kandungan pite squalence Yang mengurangi kemerahan Dan pembanggakan akibat jerawat Lalu ada kandungan mukwot hidrosol Yang membantu Melindungi, menutrisi, dan menghidrasi kulit Jadi kulit kamu gak bakalan kering kalo pakaian ini Lalu ada kandungan Petamese dan pinkoexat Yang membantu untuk Produksi kolagen Menghaluskan kulit Dan melembabkan kulit Suicin Acid Dan Glunoplaton Yang membantu mengontrol Dan mengeimbangkan Produksi sebum Karena kalo misalnya Sebum kamu itu Produksinya terlalu berlebihan Itu kulit kalian itu Bisa breakout Lebih-lebih gitu Jadi Kandungan ini itu Membantu Supaya sebum kalian itu Ada Tapi tetap terkontrol Dan juga kandungan Glunalectone Jadi glunalectone ini itu Membantu Pengangkapan secukul yang mati Jadi kalo kulit kalian itu Bertumpuk Itu bisa ada Komedo gitu Nah Glunalectone ini Membantu supaya Sel kulit mati kalian itu Terangkat dengan baik Jadi kulit kalian tetap Halus dan bersih Untuk harga Dia ini sama Kayak produk Sekalian yang lain Rata Rp 75.000 Dan dia ini Sudah terdata di Btom Jadi Amat untuk digunakan Sebagai Daily Skincare Nah untuk packagingnya Karena dia ini Bentuknya palm gitu Dan ada tutupnya Jadi Ini tuh Untuk menghindari Kalo misalnya Kalian travel Atau Kalian bawa kemana Dan dia tuh Tumpah Karena ada tutupnya Dan ini lumayan kenceng anyway Nah Oke setelah pake toner Aku mau pake serumnya Gak langsung dolesin aja Gak usah yang repot-repot Praktis banget lah Cara pake ini Oke Selanjutnya Karena ini tuh Masih siang Aku mau pake day creamnya Oke jadi sekarang Kita udah skincare-an Jadi kita gak usah Pake base lagi Kita langsung aja Ke foundation Nah aku Kali ini Aku mau special banget Aku mau pake cushion Jadi aku pakenya tuh Mau pake sponge Oke Nah Untuk nutupin Lengkaran mata hitam aku Karena belakangan aku Lengkaran mata hitam aku Karena belakangan aku lah streaming Dan main game Jadi Aku kebanyak kamu dadang Aku mau pake concealer Nah Takutnya di sekitar sini Sama atas ini Jangan terlalu banyak Biar dia gak keki Oke Terus tinggal diratain di top top aja Oke Oke Selanjutnya Aku mau shading Terus Aku kasih bedak tabur Di bagian bawah matanya Nah Fungsinya Dikasih bedak tabur Di bawah matanya itu Biar makeupnya Lebih ngeset Apalagi yang Di bagian bawah matanya Karena kalo misalnya Yang gak ke setting dengan baik Dia bakalan kayak Apa ya Keliatan banget lah Pokoknya gak rapih gitu deh Oke Oke Tapi jangan banyak-banyak gak guys Dikit-dikit aja Karena kita peluinya juga gak banyak-banyak Oke Setelah itu dibiarin aja Bedak taburnya ini Aku bakalan ngeshading Sedangkan aku pake Kuas Sedangkan aku garisin wajah aku Nah Abis itu kalo udah digarisin kayak gini Yang kurang lebih aku Shadingnya tuh kayak gini Jadi agak keatas gitu Di pipi Tinggal di blend aja Pake beauty blender Atau pake sponge Selanjutnya tinggal di blend aja Bedak taburnya pake kuas Jadi pake kuas yang Kayak gini Jadi lebih lebar gitu Terus kalo bisa Bulunya tuh halus Karena lebih bagus untuk ngesetnya Diginin aja guys Ke Nah Kayak gini Jangan sampai ngegeser foundation ya Jadi harus pelan-pelan gitu ya Oke Selanjutnya aku mau bikin alisnya Alisku ini lumayan tebel Jadi aku gak perlu effort banyak Untuk bikin alis Aku pake yang warna coklat Jadi dia kayak brush gitu Dia tinggal di brush aja Jadi kayak gini Ya Dia di brush gitu soalnya Terus abis itu diratain agak pake spoolie Harus hati-hati soalnya kalo tipe yang kayak gini Karena kalo kebanyakan itu Susah banget untuk teratainnya Langsung Jadi bagian Dependnya tuh diginiin gitu loh Gitu Nah aku mau rapiin sedikit Jadi pake concealer gitu Di bagian bawahnya Dia Alisku tuh lebih berbentuk gitu loh Karena alisnya itu ya Buat kalian yang belum tau Alis tuh ngaruh banget Jadi bisa Ubah bentuk wajah kalian Dengan ubah bentuk alis aja Oke udah Jadi alisnya udah jadi Sekarang kita ke bagian mata Buat matanya aku pake warna-warna basic aja Buat jadi base nya Jadi kayak coklat susu gitu Terus bagian pinggirnya tuh ditambahin sama warna coklat Yang lebih coklat lagi Terus bagian bawahnya juga sama Dikasih warna yang coklat Terus kasih warna yang lebih ke hitam-hitaman gitu Tapi lebih ke garis mata aja Jangan terlalu banyak Oke setelah itu Oke setelah itu bagian bawahnya ini aku mau kasih bling-bling gitu Jadi kayak glitter gitu Tapi dikit aja Terus bagian tangahnya sini aku juga mau kasih glitter Jadi warnanya tuh sama warna coklat gitu Oke sudah Setelah itu aku mau pake eyeliner Blush on Setelah itu aku mau pake blush on Jadi pake blush onnya tuh lebih ke deket mata Jadi aku pake aja pake jari aja begini dulu Nah mudah sini ya Kasih ujung hidungnya di tip Oke selanjutnya tuh tinggal di jepit Pake penyepit bulu mata Oke setelah jepit harusnya tuh pake mascara Aku warnanya bagian bawahnya tuh pake lipstick Jadi tinggal di garisin gini Terus di blend pake kuas Oke setelah itu bagian bibirnya Aku pake base nya itu yang lebih kemarun gitu Jadi mulai dari tengah aplikasinya Terus ratain pake kuas Terus ratain pake kuas Oke untuk bagian dalemnya aku pake lipstick yang warna hitam Jadi pakenya tuh dikit aja Karena warnanya tuh lebih ke hitam hitam ungu gitu Buat di bagian dalemnya aja Oke selanjutnya Aku pake lip gloss Terus Nampaknya ga usah banyak-banyak Dikit-dikit aja Oke guys Nah sentuhan terakhir itu Kita pake highlighter Terus pake setting spray Oke jadi semuanya udah Kecuali aku lupa satu step yang penting Soft flanks Pertusan kayak Dari itu tuh kayak ada yang kurang gitu Jadi aku mau pake soft flanks Terus Mau curly rambut aku Nah itu dia tutorial makeup grunge dari aku Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah And don't forget to like, comment, and subscribe And turn on notifikasi Supaya kalian tau ada update terbaru dari aku And sekali lagi Congratulations to Scarlett Whitney Untuk produk terbarunya Essence Toner Dan semuanya Makasih banget yang udah nonton sampe akhir Dan jangan lupa untuk ikutin sosial media aku Ada instagram Lisesindia Dan juga tiktok At Lisesindia And semuanya Thank you for watching See you next video Bye 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 semuanya Daya Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax